Intro Sebelumnya teman-teman ya, kita belum tahu dan kita tidak tahu siapa itu Pegi Setiawan Nah, semenjak kasus Vina Cirebon ini yang menjadi trending topic ya dalam beberapa bulan terakhir ini dan kasus yang lama kasus tahun 2019 itu mencuat kembali Nah, setelah beberapa yang dianggap DBO ya termasuk salah satunya adalah Pegi Setiawan sempat beliau ditahan dan akhirnya terjadilah akhirnya suatu drama ya yang bisa kita saksikan dan kemudian Pegi Setiawan sendiri dibela oleh mungkin sebagian besar rakyat Indonesia masyarakat Indonesia itu merasa iba dengan Pegi Setiawan yang kalau kita melihatnya secara dari awal memang sepertinya ada suatu keganjilan ya dalam kasus ini ya teman-teman pada beberapa saat sebelumnya kita sendiri sudah melihat teman-teman ya bahwa Pegi Setiawan orang seorang kuli bangunan yang yang ya dikatakan bisa karena di peradilan ya mereka menang dan akhirnya dibebaskan dan Pegi Setiawan ini adalah orang dari Cirebon ya tepatnya di desa Banjarwangunan yang camatan Monduk buketan Cirebon yang sempat katanya sebagai DPO yang menghilang 8 tahun pasca kejadian pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam seperti itu nah yang menurut dari pihak polisian pada saat itu yang disabar dengan nama Perong ini juga yang awalnya diduga sebagai ketua geng ya seperti itu ya dikatakan sebagai ketua geng motor dan disebut-sebut ya itulah dalang ya pembunuhan dari Pina dan Eki nah tapi sekarang kita sudah bisa melihat ya teman-teman bagaimana penampilan Eki Setiawan ini sendiri yang sibuk ya sibuk dengan dunianya setelah mereka berjuang setelah masyarakat ataupun netizen ini ya membantu untuk memviralan permasalahan ini sekarang kita lihat P.G Setiawan dengan suatu apa ya kehebatannya seperti itu ya mungkin itu adalah satu hikmah untuk dia dan kini kita sudah tahu dengan segala apa yang didapatkan sekarang karena banyak orang yang simpatik dengan P.G Setiawan dan kasus ini akhirnya belum juga belum juga menemui titik terang sebenarnya teman-teman karena kalau P.G Setiawan tadi sudah dinyatakan bebas tetapi ada terpidana lain nah contohnya seperti Sakatatal sendiri yang tengah mengajukan P.K ya atau peninjauan kembali kita menanti hasil sidangnya kemudian dan 7 orang lainnya yang masih terpidana itu bagaimana sehingga kita nanti sebagai masyarakat tentunya hanya bisa menyimak dan menyaksikan drama-drama apa yang akan disuguhkan ataupun skenario apa yang yang disuguhkan pada masyarakat sehingga berita ini begitu hebatnya begitu besarnya di tingkat nasional oke teman-teman jadi itulah sekilas tentang P.G P.G Setiawan yang dulu bukan siapa-siapa yang pernah menjadi seorang target target entah itu salah tangkap ataupun bagaimana kita sebagai masyarakat umum masyarakat awam yang tidak mengerti tentang keadilan yang sesungguhnya di Indonesia ini jadi kita tunggu endingnya kita tunggu kasus-kasus seperti ini akan selesai atau tidak karena disini banyak terlibat orang-orang besar mungkin ya seperti itu ataupun yang berkaitan karena kita tidak tahu sebenarnya apa permasalahannya sebenarnya ketika dikaitkan dengan kasus Vina dan Eki Cerbon entah itu memang benar kasus-kasus seperti ya kecerakaan ataupun lainnya seperti itu oke teman-teman jadi kita hanya simpatik dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat negeri ini hukum ini supaya lebih adil lagi jadi lebih bijak lagi kita yang yang mungkin bisa menyaksikan secara langsung ya bagaimana hukum itu mungkin kurang begitu pas ya belum begitu pas untuk diterapkan di Indonesia dan kita doakan semoga permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terulang kembali tentunya di pihak penegak hukum yang kepolisian menjadi suatu pembelajaran dan kita sebagai masyarakat ya hanya bisa berdoa bisa mengharapkan sesuatu lebih baik dan kita sendiri sebagai individu mudah-mudahan tidak terjadi seperti kasus-kasus Peggy terjadi yang terjadi yang terjadi yang terjadi